Keturunan-keturunan yang luar biasa Lalu kemudian selain berinteraksi pada kehidupan yang umum, mereka juga berinteraksi dalam pernikahan Makanya agama Allah menyuruh kita untuk menikah Kenapa Allah itu menyuruh kita untuk menikah? Kenapa Allah ciptakan manusia dengan tulus membutuhkan wanita Dan wanita diciptakan dengan tulus membutuhkan laki-laki Karena sesungguhnya ketika laki-laki dan perempuan mereka bertemu Sesungguhnya bertemunya laki-laki dan perempuan ketika semua prosesnya benar Ketika semua prosedurnya benar, sesungguhnya pernikahan dua anak manusia Setelah mereka kemudian berinteraksi dengan banyak orang Kemudian mereka berinteraksi intim dalam sebuah konsep yang bernama pernikahan Sesungguhnya pernikahan itu ibarat mesin produksi Yang akan mencetak orang-orang yang berkualitas dalam kehidupan itu Setelah mereka mendapatkan keluarga dari pasangan yang mereka itu soli dan soli Jadi inilah yang kemudian menjadikan kita memahami Pernikahan itu bukan hanya sekedar urusan biologis di dalam Islam Urusan pernikahan itu bukan hanya urusan kita mendapatkan surat nikah Lalu kita bisa bermalam dimana saja dengan orang yang kita sayangi dan kita cintai Islam itu tidak meletakkan bahwasannya pernikahan itu hanya sebatas urusan biologis Urusan apa yang di bawah perut, apa yang di atas pusar Tapi pernikahan itu merupakan sebuah mesin produksi yang sangat luar biasa Karena sesungguhnya tidak ada pahlawan besar di dalam kehidupan manusia Tidak ada pahlawan besar di dalam agama Kecuali pahlawan itu lahir dari sebuah mesin produksi yang bernama keluarga Ketika ada seseorang yang bertemu, dari orang laki-laki ketika bertemu dengan seorang perempuan Ketika prosedurnya benar, ketika semuanya diperhatikan protokol ketika sebelum pernikahan Sampai mereka melangsungkan pernikahan Ketika semua prosedur itu betul-betul berkualitas Sampai terjadinya pernikahan Yang kita dapatkan bukan hanya tercovernya urusan biologisnya manusia Tetapi sesungguhnya pahlawan Islam itu lahir dari teras-teras kehidupan keluarga Pernah tidak untuk mendapati ada pahlawan besar Islam yang lahir bukan dari keluarga Tidak ada Tidak ada Semua pahlawan Islam itu lahir dari sebuah teras keluarga yang harmonis yang memiliki sifat kurota ayun Makanya saya itu sering sekali menyampaikan Kalau kalian ingat sebuah doa di dalam surat Al-Furqan 74 Doanya mungkin kalian hafal Allah menyampaikan doanya Ibadur Rahman Ibadur Rahman itu hambanya Allah yang maha pengasih lagi, maha penyayang Doanya itu apa? Allah kemudian menyampaikan salah satu doa yang Allah badikan dalam Quran adalah ketika seorang hamba berdoa Ya Allah berikanlah kepada kami istri dan pasangan kami dan anak-anak kami yang menjadi kurota ayun Dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa Dulu, dulu saya itu tidak menangkap pada ayat ini kecuali dua permohonan yang seakan-akan tidak berkorelasi Permohonan yang pertama, minta pasangan yang kurota ayun Permohonan yang kedua supaya kita menjadi pemimpin dan bukan hanya menjadi makmum dalam kehidupan Apalagi menjadi memasbuk, tapi harus menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa Ini seakan-akan dua permohonan yang tidak ada korelasinya Dulu kayak gitu Tapi akhirnya saya mentahdaburi dan melihat ada salah satu penjelasan yang luar biasa Ternyata ayat ini menampilkan dua permohonan, tetapi dua permohonan ini bukan tidak ada korelasi, ada korelasinya Apa korelasinya? Masya Allah ya, korelasinya kuat Kenapa ada permintaan supaya kita mendapatkan pasangan kurota ayun Lalu ada permohonan yang kedua, wajah al-nalil mutekina imamah Simple dan sederhana Karena kita tidak akan pernah mampu menjadi imam bagi orang yang bertakwa Sampai kemudian kita mendapatkan kurota ayun Mendapatkan pasangan yang kurota ayun Dan mendapatkan anak-anak yang kurota ayun Makanya kalau kita melihat dan bercermin pada ayat ini Jangan pernah kita membayangkan diri kita, anak-anak keterinan kita Itu akan menjadi imam bagi orang yang bertakwa Kalau kemudian kita tidak memiliki keluarga yang memiliki sifat kurota ayun Makanya kata kurota ayun diletakkan oleh Allah lebih dulu Daripada wajah al-nalil mutekina imamah Karena mencetak mesin produksi dengan manusia berkualitas yang menjadi imam bagi orang yang bertakwa Itu lahir dari keluarga kurota ayun Makanya sampai kita mendapati fakta membuktikan itu Berapa banyak keluarga, divorce Itu akhirnya banyak anak yang mereka itu menampatkan banyak problem dalam hidup mereka Semoga Allah merahmati anak-anak yang menjadi korban perceraian Tapi kenapa itu terjadi? Karena memang sebagaimana yang kita baca di dalam surat al-furkan Kalau keluarga kurota ayun, pasangan kita sudah kurota ayun Kemudian akhirnya kita memiliki keluarga kurota ayun Maka sesungguhnya keluarga sebagaimana berinteraksi Dia mesin produksi Yang akan melahirkan manusia-manusia berkualitas Karena manusia berkualitas itu pertama kali Lahirnya bukan langsung di istana Lahirnya bukan langsung di pusat negeri Lahirnya tidak langsung di alun-alun kota Tetapi sesungguhnya manusia-manusia besar itu dimulai ketika mereka lahir dalam sebuah lingkup keluarga Ketika keluarga itu korota ayun Jadilah orang-orang yang ada di dalam keluarga itu adalah Lilmutaqina imama Imam Syafi itu tidak lahir dari keluarga korota ayun Salahudelalayubing lahir dari keluarga korota ayun Muhammad al-Fatih lahir dari keluarga korota ayun Makanya disitu akhirnya kita paham Oh berarti pernikahan itu merupakan perkara yang besar Bukan hanya persoalan biologis apa yang di bawah pusat Apa yang di atas lutut Bukan masalah itu saja Memang itu merupakan salah satu di antara tujuan pernikahan Tapi bukan satu-satunya tujuan pernikahan Karena terlalu berharga ketika manusia yang Allah ciptakan Lalu hidupnya ketika nikah hanya untuk memperhatikan urusan apa yang di bawah pusarnya Apa yang di bawah pusarnya itu merupakan bagian dari salah satu tujuan pernikahan Supaya tidak tumpah pada tempat yang batil Tapi kemudian alasannya bukan disitu Alasannya adalah karena sesungguhnya Kenapa kita menikah? Karena kita semuanya dituntut untuk berkontribusi kepada agama kita Berkontribusi untuk kemudian bangsa kita Berkontribusi untuk masyarakat kita Dengan apa yang kita miliki Dan apa yang kita miliki harus berkualitas Dan apa yang berkualitas itu apa? Yaitu ketika kita telah memiliki keluarga yang berkualitas Makanya kalau orang semakin banyak zina Susah peradaban itu akan benar Kalau sudah diwarnai anak mudanya dengan perzinahan Kalau sudah terlalu banyak perempuan yang hamil di luar meningkahan Sulit membayangkan bahwasannya peradaban itu akan tegak Lalu kemudian akan memancar Yaitu cahayanya di atas kehidupan manusia Ketika anak muda mereka sudah tidak memperhatikan Bahwasannya lurusnya keluarga ketika datang dari proses yang benar Itu menjadi sebuah tonggak Tegaknya satu peradaban ketika kemudian kita menikah dengan proses yang benar Lalu kita mewujudkan Kurota ayun di dalam keluarga yang kita miliki Nah ini penting Ya saya Makanya kemoden inilah yang menjadikan kita Akhirnya mengerti betul Bahwasannya inilah yang kita harus mengerti Pahamilah bahwasannya pernikahan itu bukan hanya sekedar Senang Sayang Enak diajak ngobrol Dialah yang menjadikan waktu seakan-akan berhenti Bukan pernikahan itu bukan hanya sekedar menjadikan kita merasa tenang Karena selama ini berjauhan akhirnya berdekatan Bukan hanya urusan itu Pernikahan urusan yang besar Makanya pernikahan itu merupakan salah satu syariat yang kita harus paham Prosesnya panjang Berjibaku di dalam perjuangan bernama pernikahan itu adalah Memerlukan kesabaran yang lebih Karena apa? Pernikahan itu sesuatu yang besar Wajar Kalau prosesnya kita ikuti Yang kita dapatkan juga besar Makanya kalian pasti sudah Mungkin kalian sudah paham ya Bahkan kemudian pernikahan itu ketika akhirnya menciptakan anak-anak yang solih Bukankah kita sudah mengetahui dalam riwayat muslim Ada banyak orang tua nanti Yang masuk ke syurga itu bukan karena amalnya saja Tapi mereka mendapatkan syafaat dari anak-anak mereka yang solih Sampai ketika anaknya sudah mendauli mereka di depan pintu syurga Maka anak-anak itu tidak mau masuk syurga sampai menunggu orang tuanya Untuk mendapatkan syafaat dari mereka Sampai orang tua itu akhirnya dimudahkan untuk menyusul anak-anak mereka di depan pintu syurga Dan mereka masuk syurganya bareng-bareng bersama orang tua Dan itulah yang kita ketahui Pernikahan itu merupakan perkara yang besar Karena segala aspek dalam kehidupan kita sangat berkaitan Salah satunya dengan kualitas di dalam pernikahan Makanya kenapa Islam itu sangat meletakkan prosedur yang ketat Supaya tidak terjadi yang berzinahan Kenapa Islam itu menggampangkan pernikahan dan tidak menyulitkan Sebagaimana standar orang sekarang justru menyulitkan pernikahan Menggampangkan perzinahan Kenapa aturan Islam itu platformnya itu memudahkan pernikahan Tetapi melarang keras perzinahan dan menutup ketat yaitu perzinahan Karena Islam tahu ketika setiap orang itu akhirnya dimudahkan di dalam proses pernikahannya Dan mereka memperhatikan prosesnya Komponen-komponennya dipenuhi sampai terciptanya Sebuah ruang bernama keluarga dan menjadi mesin produksi Sesungguhnya satu per satu Kalau anak-anak sudah dilahirkan Dari sebuah pernikahan yang terjaga Dari semua prosedur yang terjaga ketika orang tuanya menikah dengan cara yang benar Berarti sebentar lagi Dari sebuah pernikahan yang benar Yang syarih Yang komponennya diperhatikan dengan benar Disitulah buah manisnya adalah anak-anak itu yang akan mengharumkan nama keluarganya Mengharumkan nama agamanya Dan akan menjadi pahlawan Islam Karena pahlawan Islam itu lahir dari orang solih Ketika bertemu dengan orang solih Yang mereka kesolihannya diukur barometernya Salah satunya menjaga diri mereka sebelum pernikahan